Pemirsa maraknya aksi pamer barang mewah di sosial media atau flexing yang dilakukan pejabat negara beserta keluarganya tampaknya menjadi tren baru. Apa yang melatar belakanginya? Kita akan berbincang langsung dengan Yenti Ganarsi, pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Selamat malam Bu Yenti. Selamat malam Mbak Anissa. Bu Yenti Anda keras mengkritik para pejabat yang baik pejabatnya maupun keluarganya ini flexing di media sosial. Mengapa orang yang bekerja di sektor swasta ataupun pengusaha itu tidak apa-apa flexing tapi pejabat negara itu tidak etis untuk flexing? Iya, pertama yang mengkritik bukan saya ya dari media ya saya hanya menanggapi. Hanya saya tadi menyatakan kalau ada yang flexing di kementerian lain kemudian dilakukan satu tindakan tertentu tapi kementerian yang lain tidak ini kan tidak bagus untuk performance pemerintahan Pak Jokowi ya. Harusnya ada keseragaman. Ketika Mensesnek melakukan tindakan tertentu kepada anggota keluarga dari pegawainya yang flexing harusnya kementerian lain juga mengikuti. Mestinya seperti itu. Yang kedua adalah bahwa kenapa kalau orang kan intinya begini. Satu tuh pamer itu kan tidak baik ya. Pamer itu tidak baik. Kalau kita berbicara tentang perasaan tidak semua orang di sekitar kita itu kecukupan. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah flexing. Flexing kalau untuk pengusaha sepanjang usahanya juga benar ya terserah saja tidak terlalu lah walaupun tidak bagus juga jarang juga kalau pengusaha yang betul-betul bonafit malah jarang dia pamer-pamer kan. Yang kedua bahwa kalau ASN atau PNS atau pejabat negara itu kan dia mempunyai kode etik prosedur administrasi lah ya kode etik perilaku yang ada di bubaca itu kan ada hidup bersahaja gitu ya. Yang ketiga sebetulnya kalau kita lebih paham lagi kita pamer-pamer itu bahaya bisa dirampok juga gitu kan. Itu faktor kriminogen kalau dari hukum pidana ya. Faktor-faktor yang bisa membuat orang lain melakukan suatu kejahatan. Nah ini makanya sebetulnya pernyataan-pernyataan bahwa hartanya sekian-sekian itu kan memang hanya untuk penegak hukum. Karena kalau dibuka-buka terlalu terbuka juga ada sisi lain yang harus diperhitungkan. Kalau flagging sendiri apa lagi? Nanti kalau bahasanya itu diparanin oleh para perampok bagaimana? Ya itu jadi banyak hal. Banyak hal secara hidup berbangsa yang aman ya aman dan pantas itu memang nampaknya tidak terlalu komprehensif difikirkan oleh bangsa ini. Baik. Bu Yenti, di saat pejabatnya sendiri itu tidak flagging tapi istri ataupun pasangan dan anak-anaknya itu flagging. Apakah itu juga melanggar etika? Dan seperti apa pejabat seharusnya meyakinkan keluarganya untuk ikut menjaga wibawa dan etika keluarganya yang pejabat negara? Ya pertama dari sudut etika ya. Etika pantasan dari kacamata sosial itu juga tetap tidak pantas karena kan anak-anak itu juga tidak bekerja. Belum bekerja apalagi ya. Itu dari mana uangnya? Termasuk istri kalaupun dia bekerja dari mana? Kalau dia jadi istri pejabat negara, ASN, ya konsekuen. Harus tersesuai dengan prinsip bahwa pegawai negeri, pejabat negara itu harus hidup bersahaja. Kan ada di aturannya. Kemudian berkaitan dengan adanya dugaan ya. Kalau sampai ada perkiraan masyarakat berkaitan dengan profil yang tidak sesuai dengan penghasilannya, itu secara hukum pidana itu ada indikasi-indikasi tertentu yang bisa memicu yang bersangkutan itu akan diperiksa. Ya akan diperiksa. Yaitu minimal sekarang etik dulu nanti kemudian didalami apalagi ada LHKPN untuk mereka atau LHK laporan hasil kekayaan kalau memang mereka belum selatanya belum harus LHKPN. Nah ini adalah satu kalau ada yang mencurigakan itu ada satu indikasi terjadinya pencucian uang. Yaitu bahwa ini ada orang tampilannya lebih dari kemampuannya. Sehingga penegak hukum dalam hal ini seperti PPATK akan menelusuri belum lagi laporan masyarakat, pengaduan masyarakat. Nah ini kemudian ini ada kemungkinan terjadi tindak pidana pencucian uang. Artinya barang-barang itu penampilan itu ditampilkan dikarenakan ada harta-harta yang didapatkan yang tidak sah, yang tidak legal. Nah kemudian akan masuk itu dugaan pencucian uang. Dan pencucian uang yang paling penting adalah juga bukan kepada ASN-nya ya, tetapi juga kalau ada TPPU itu misalnya pejabatnya itu korupsi, itu TPPU-nya bisa jadi itu mengalirnya ke anak, ke istri. Dan itu akan dihadang dengan pasal lima undang-undang pencucian uang. Yaitu ketika ada keluarga atau siapa saja yang ikut menikmati hasil kejahatan dalam hal ini misalnya korupsi, sepanjang mereka-mereka ini yang menerima menikmati ini patut menduga bahwa barang uang yang diterimanya itu patut diduga dari hasil kejahatan. Bagaimana caranya? Mereka orang-orang terdekat tahu kok sebetulnya bisa memperkirakan berapa sih penghasilan suami atau bapaknya di kementerian atau di lembaga itu. Bu Yenti, bagaimana dengan approach KPK dengan melibatkan netizen untuk membongkar pejabat maupun anak serta pasangannya yang flexing? Iya, kalaupun tidak diminta pun pasti netizen sudah duluan, nggak usah diminta netizen sudah duluan. Yang ini yang membuat KPK terbuka seperti ini kan adalah netizen-nya, bukan KPK-nya. Ini bukan inisiatif KPK pada awalnya. Karena ketika ada penganiayaan berat, kemudian ada netizen yang upload foto-foto dan sebagainya, dari netizen itu kita dengan sangat menghargai keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi, sehingga juga media bisa menunjukkan kepada masyarakatnya, media sebagai kontrol masyarakat, pelindung dari masyarakat ketika masyarakat menjadi harus tahu ketika harus ada yang dibenahi, dikarenakan para pejabatnya memang tidak amanah. Nah jadi sebetulnya KPK itu mau nggak mau ya harus begitu, ngomong begitu apa boleh buat. Karena memang awalnya bukan dari KPK, awalnya memang inisiatif netizen sendiri. Baik pejabat maupun keluarganya harus tahu kalau gaji mereka itu dari pajak rakyat ya Bu Yanti ya? Sangat, sangat ya. Masyarakat itu kita-kita ini ya, walaupun kalau nanti SPT kita tidak. Tapi bukan berarti kita tidak dipajaki, ya kan? Kita hanya gaji saja kan? Tapi yang lain langsung dipotong pajak. Kita naik mobil ada pajaknya, di jalan raya ada pajaknya, ke restoran kena pajak. Jadi apa gitu ya? Mungkin udara aja yang belum ya, mengirim udara. Oke baik, terima kasih. Ibu Yanti telah bergabung bersama kami di News Prime. Selamat beristirahat Ibu Yanti.